tetap membedakan yang dia bedakan bukan variable sama fixed cost nya melainkan biaya produksi dan biaya non produksi ini untuk tugas masing-masing tugas individu jadi saya ingin mengetahui perbedaan biaya dan beban apakah perbedaan biaya dan beban dan jelaskan hubungannya satu sama lain di buku atau di modul sudah ada namun yang saya inginkan adalah penjelasan dengan bahasa kalian sendiri jangan teoritis seperti yang di buku dari pemahaman kalian apa perbedaan biaya dan beban oh biaya itu ini biaya itu itu bukan biaya adalah bla 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 sesuai dengan buku tapi menurut pemahaman kalian sendiri dan hubungannya apa antara biaya dan beban itu saja jadi ada yang ditanyakan sejauh ini halo ada yang ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati modul pertama selesai saya akan langsung masuk ke modul kedua selamat menikmati 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 bagaimana sudah jelaskah untuk tugasnya selamat menikmati 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 biaya tidak langsungnya dalam biaya produksi jadi ada biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung nah untuk biaya bahan itu ada dua macam seperti yang saya bilang tadi untuk yang biaya bahan baku langsung itu dimasukkan pada direct materials atau bahan baku sedangkan untuk biaya bahan tidak langsungnya itu merupakan bahan penolong sebagai contohnya jika saya membuat sebuah kursi bahan baku yang saya butuhkan adalah kayu jika itu kursi yang terbuat dari kayu nah bahan penolongnya atau indirect materialsnya itu adalah paku kemudian palu bisa juga cet dan lain sebagainya apapun lem jika dibutuhkan itu adalah bahan baku dan bahan penolong dari sini masih bingungkah perbedaan antara bahan baku sama bahan penolong oke bisa saya lanjutkan sambil saya upload ya untuk ppt ini di group karena saya belum upload untuk ppt yang ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar saya upload dulu file nya oke untuk bahan baku dia memiliki beberapa karakteristik yang pertama dia dapat diidentifikasi pada produk jadi jadi meskipun produk jadinya sudah jadi produk tersebut sudah jadi namun kita bisa mengidentifikasi bahan baku yang digunakan apa sebagai contohnya kursi kursi yang terbuat dari spon nah meskipun itu sudah dalam bentuk kursi tapi kita tetap bisa tahu bahwa kursi tersebut adalah kursi yang terbuat dari spon ataupun kursi yang terbuat bangku yang terbuat dari kayu kita masih bisa melihat dengan jelas bahwa oh iya itu terbuat dari kayu jadi untuk bahan baku dia dapat diidentifikasi pada produk jadi kemudian dia dapat dilacak pada produknya itu sama halnya dengan yang karakteristik pertama tadi jadi jika kita mempunyai beberapa bahan baku tidak cuma satu kita masih bisa melacak atau kita masih bisa mengetahui dari produk jadinya katakan membuat kursi yang terbuat dari spon bagian atas terbuat dari spon otomatis bagian yang bawah yang untuk kakinya dia ada terbuat dari besi maka ada dua jenis bahan baku disini yang digunakan untuk memproduksi kursi yang terbuat dari spon maka dari situ kita bisa melacak pada produk jadinya bahan-bahan baku apa saja yang digunakan untuk membuat satu produk tersebut kemudian bahan baku juga memiliki jumlah proporsi biaya yang signifikan pada biaya produksi jadi otomatis untuk bahan baku dia pasti akan untuk biayanya dia pasti akan lebih besar dari biaya-biaya yang lain karena kebutuhan akan bahan baku untuk suatu produk itu pasti akan lebih banyak daripada bahan penolongnya nah untuk pengendalian dan pengadaan bahan untuk pengadaan bahan itu biasa dilakukan oleh departemen pembelian baik itu perencanaan pemesanan kemudian barang ketika diterima itu dilakukan oleh departemen pembelian jadi apakah tugas dari departemen pembelian itu yang pertama dia menerima permintaan pembelian jadi dari departemen produksi dia butuh barang apa atau dia butuh bahan apa dia akan lapor ke departemen pembelian ya aku butuh kayu satu balok nah departemen pembelian lah eh departemen produksi itu akan memberitahu ke departemen akan memberitahu departemen pembelian yang pada akhirnya departemen pembelian tersebut yang akan menyiapkan atau memesan bahan tersebut nah tugas lain dari departemen pembelian dia adalah memelihara data terkait dengan data pemasok harga dan jadwal pengiriman jadi untuk departemen produksi kita gak akan tahu supplier mana yang kita pakai harganya berapa terus jadwal pengirimannya kapan yang mengetahui itu semua adalah orang-orang dari departemen pembelian selain itu departemen pembelian juga harus menyiapkan dan mengirim surat order pembelian terhadap pemasok jadi ini juga terkait pada pemesanan dari bahan baku tersebut ini tetap dilakukan oleh departemen pembelian dia gak hanya menerima permintaan pembelian selamat menikmati